hai hai semuanya welcome back on my youtube channel lawan dan di video kali ini aku mau share lagi ini coba-coba buat lumpia isi labu kuning nah ini kan kebetulan ada labu kuning yang tersisa daripada ini bingung mau diapain lagi aku coba kukus aja nah ini aku kukus dulu selama kurang lebih 10 menitan ini kalau udah bisa di coba ya ini diangkat kalau mau yakin ini udah matang atau belum bisa dites tusuk dulu nah ini langsung aja aku halusin untuk airnya nggak usah dibuang karena ini juga nanti bisa dipakai kok dan ini juga manis dan ini kalau kurang manis bisa ditambahin gula ini aku tambahkan 2 sendok makan ya karena tadi aku coba itu agak-agak kurang gitu kayaknya nanti aku mau tambahin bahan lain ya ini kalau gulanya sedikit nanti takutnya nggak cukup manis dan ini menurutku 2 sendok makan udah cukup nah kalau ini udah agak halus ya ini halusnya aku masukkan ke dalam teflon pakai teflon yang kecil aja ini yang anti lengket ya kemudian aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu atau bisa lebih dan satu lembut daun pandan yang aku potong jadi tiga untuk tepung terikunya ini menyesuaikan ya ini karena tergantung dari labu kuningnya ini ya gini kan tadi ada airnya jadi aku masukin aja menyesuaikan itu diaduk-aduk terus ya sampai ini nanti set nah nanti kalau diaduk terus ini pakai api yang kecil nanti lama kelamaan akan menjadi kalis seperti ini ya nah ini nggak sampai lengket gini nah ini kalau udah bener-bener kalis bisa diangkat dan ditinginkan dulu nah ini adonan labu kuningnya ini aku buang ya untuk daun pandannya dan ini aku mau uleni karena ternyata setelah dingin itu ini agak-agak keras jadi kurang lembek gitu loh ya tapi nggak papa karena ini nanti setelah diuleni nanti akan jadi lebih lembut lagi jadi ini aku yang ala kadernya aja yang penting ini aku mau bikin buletan-buletan gitu tapi sebelumnya aku mau uleni ini ini karena emang adonannya agak-agak keras ya ini karena udah dingin ini tadi emang aku agak kelamaan diaminya gitu jadi usahakan ke apa ya ini ini tepunya jangan terlalu banyak atau kalau udah jadi langsung dibentuk aja ya biar nggak kayak yang punya aku ini ini masih di uleni dulu biar mudah untuk dibentuk ini tuh sebenarnya terserah ya mau seperti apa cara bentuknya gini menyesuaikan aja nah ini aku buat lonjong-lonjong gini aja habis itu tinggal aku green dili kayak gini jadi lebih gampang ya biar enggak apa ya enggak enggak bepotan kemana-mana gitu loh maksudnya itu ini seperti ninja ini aku link apa pulet-puletin gini sampai adonannya habis nah jadinya itu sepertinya ya kalau mau dibuletin pakai tangan juga boleh kok enggak usah pakai sendok kayak aku tadi biar enggak ribet ini aku udah siapin ini larutan tepung maizina ya nanti untuk merekatkan ini ada kulit lumpia kalau di Singapura sini emang rata-rata kulit lumpianya itu persegi-persegi ya yang apa ya yang udah jadi gitu jadinya ada yang ukuran kecil ada yang ukuran gede nah ini aku pakai ukuran yang kecil aja aku lipatnya kayak gini nah ini tuh jadi kayak video aku yang kemarin ya yang isi pisang sebenarnya ini untuk videonya eh untuk videonya untuk lumpianya itu duluan yang lumpia isi labu kuning ini ya yang isi pisang kemarin itu setelah ini sebenarnya tapi aku baru bisa ngedit yang ini dulu ini kayak ngelimpet gitu videonya jadi baru inget nah makanya ini aku share buat kalian jadi sebenarnya kalau urutan upload videonya itu yang harusnya yang ini dulu ya baru yang pisang kemarin karena video yang lumpia isi pisang kemarin itu kulit lumpianya ya sisa aku buat gini eh labu kuningnya ini makanya ini makanya kemarin itu kulit lumpianya aku potong jadi dua ya beda sama yang itu aku masih agak-agak bingung ini mau tak lipat kayak gimana gitu kalau mau yang kayak lumpia kayak biasanya ya masa gitu-gitu aja gitu jadi aku coba yang buat versi yang lain kayak gini deh cara melipatnya terserah ya kalau aku ya seperti ini nah ini untuk yang satu ini gini aku double karena pecah gitu ya sobek gitu jadi wak agak beda sendiri itu tapi enggak papa sih daripada kulit minyak dibuangkan lebih baik di Dublin aja ya udah langsung aja ini siapkan telefon atau wajan isi minyak gorengnya ini dan kemudian digoreng pakai api yang sedang cenderung kecil untuk cara menggorengnya ya kalian semua udah pasti tahu lah ya cara menggoreng-goreng biar enggak dempet-dempet nah ini kalau udah agak kecoklatan ini bisa dibalik-balikin ya nah nunggu ini mateng ya dan siap kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya supaya kalian nanti bisa dapat notif saat aku upload video terbaru di channel ini nah ini kan semuanya udah udah mateng ya jadi ditiriskan dulu ini di engerangan kayak gini kalau udah bisa dipindahkan ke piring seperti ini tadi sama yang lainnya dan siap untuk dimakan nah ini mau aku cobain dulu ya ini coba dan ternyata itu rasanya enak ya manis jadi aku pengen ketagihan untuk buat lagi tuh makanya aku buat lagi yang video kemarin ya itu yang pisang tapi banyak tuh pisang bukan dari labu kuning lagi atau kalian mau coba atau pernah nyoba bagi yang udah pernah mencoba lumpia isi labu kuning bisa berbagi pengalaman kalian di kolom komen nah cukup sekian video aku kali ini semoga videonya bermanfaat ya dari hasil coba-coba dan iseng-iseng karena hampur semua video yang aku buat ini emang semuanya itu kayak inspected gitu loh nggak sengaja dan coba-coba gitu ya jadi kalau misalnya ini bisa membuat kalian terinspirasi bisa klik tombol like komen dan juga subscribe nya ya thank you for watching dan see you di next video aku berikutnya ya dan selamat mencoba eh ini kalau kalian mau jualan lumpia isi labu kuning kayaknya enak juga ya 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 ya